Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiranmu di tengah-tengah kami Kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh berdiri di awal tahun 2020 Semua itu karena kebajikan, kemurahan, belaka yang selalu mengikuti kami Ada kasih setia yang selalu berjalan dengan kami Itu sebabnya kami tidak pernah takut untuk berjalan maju Sekalipun secara lahiri apa yang kami lihat tidak ada bukti baik Tapi kami tetap percaya Tuhan Di saat kelemahan kami, di saat semua berita buruk, keadaan tambah buruk Disitulah kuasamu semakin sempurna atas kehidupan kami Kami akan melihat keajaiban Tuhan Kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan Dan biarlah namamu dipermuliakan atas setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah lu sebentar kami mau dengar sebagian firmanmu Urapi bibir lidah ambamu ini Tuhan Kami percaya Tuhan kuasamu berdaulat penuh Dan semua kemuliaan kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin Silahkan duduk Shalom Ada sukacita Amin Kita percaya ya Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Wajah baru Hati yang baru Pengalaman hidup bersama Tuhan selalu baru Amin Saudara percaya mentinggalkan tahun 2019 Walaupun ada banyak hal yang belum Saudara Tuhan selesaikan Tidak perlu takut Ya Seperti kesaksian tadi Yuliana Ya Saya tahu bagaimana liku-liku kehidupannya Tetesan air mata Tapi saudara lihat Bahwa Tuhan sekali-kali Tidak akan pernah meninggalkan Saudara dan saya Walau di tengah badan Tuhan selalu memberikan kekuatan Untuk saudara berjalan maju Hari-hari ini Kalau saudara lihat Kemarin saya pengayangan di Jakarta Banyak orang yang hari ini Musim tujuh keklinik Ada satu perusahaan Investasi yang bagus Itu korbannya banyak Ya Orang Jakarta ada yang kena 4M 1M Wah Saya kemarin dengar Semua panah panik Bahkan saya dengar Ada satu orang cerita Ibu-ibu yang umurnya 70 tahun Dia mulai tabung uang Ya Dari mulai muda Sampai umur 70 tahun Saudara kau kena berapa Investasinya 20 Itu tabungan dia Mulai muda Sampai tua Habisnya Sekejap Saudara lihat Apa yang saudara bisa banggakan Di dunia ini Tidak ada Semuanya bisa habis Kekayaan habis Cuma Sekejap Tapi saudara dan saya Sebagai anak Tuhan Hari ini Dunia Itu dengan segala Keinginan Sedang dalam perjalanan Dinenyakkan Tapi buat saudara dan saya Hari ini Kita semua Sedang dalam perjalanan Untuk menuju Tanah Perjanjian Yang kekal Yang berlimpah Susu Dan madunya Amin saudara Saudara tidak perlu takut Hari ini menghadapi Berita buruk Ini semua Masa pemburnian Bahkan banyak orang Tanya Buat hidup Buat saya Atau orang Konseling Bu Eli Kenapa Hari-hari ini Ketika Kita mulai Menghidupi Kebenaran Kenyataan itu Bukan bertambah Kenyataannya Makin hancur Bukti baik Makin Tidak ada Saudara tahu Hari-hari ini Siapapun saudara Mau saudara Bapak Buhan Mau saudara Orang kaya Orang pintar Maupun saudara Donatur gereja Tetap yang namanya Hari ini Di akhir jaman Kita semua Sedang Masuk Dalam Masa Masa Pemurnian Amin Siapkan hidup Saudara Baik-baik Hari ini Orang yang Tidak pernah Tidak pernah Tau Malam Ibadah Tiba-tiba Ada beberapa Orang yang Konseling Sama saya Tidak ada Amin Tidak ada Bapak Mereka Cinta Tuhan Anaknya Tiba-tiba Dia ambil Tuhan Saudara Usahanya Tiba-tiba Bangun Banyak hal Yang bisa Terjadi Dan kalau orang Tanya kenapa Ini bisa terjadi Semua ini Cuman Misteri Ilahi Yang bisa Jawab Tapi yang saya Dapat di awal Tahuni Tuhan bicara jelas Buat hidup saya Dan ini pesan Buat saudara Hari ini Saudara dan saya Sedang Menyelesaikan Targetnya Buat Jangan Berlomba-lomba Menyelesaikan Target Saudara Jangan Kerja Target Tuhan Tahun Ini Aku harus Punya Rumah Tidak Berlomba-lomba Tapi bukan Itu Satu-satunya Target hidup Tujuan yang menjadi Tujuan hidup Saudara Tuhan Tahun ini Aku harus Bisa Tutup Penjualan Itu Saudara Minta Sama Tuhan Tidak Tapi Bukan Itu Satu-satunya Yang menjadi Tujuan Hidup Saudara Dan saya Percuma Kalau targetmu Berhasil Rumah Tanganmu Dipulihkan Rumahmu Berlipat Mobilmu Berlipat Depositomu Bertambah Sementara Target Tuhan Atas Hidup Hidup Saudara Dan saya Tidak Terjadi Buah Ronya Yang tetap Bantal Imannya Yang tetap Dibawah Rata-rata Karakternya Yang bukan Karakter Kristus Tapi Karakter Dunia Apa Artinya Saudara Menikmati Kemewahan Semua Berkat-berkat Itu Cuman Tipu Daya Iblis Yang akan Membuat Saudara Anda Mengerti Waktunya Sudah Semakin Singkat Terini Saya akan Berkontrol Tentang Bagaimana Yang Berserulah Kepada Aku buka Ayatnya Dulu Di Masmur Berapa 115 Lupa Saya Masmur 115 Kek 15 Kek Kalau Gak Salah Berserulah Kepadaku Pada Waktu Keselesakan Maka Dia Akan Melumputkan Bukan Kalau 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 Bisa Yang Dapat Saya Malah Lupa Ayah Ini Ayah Bibi Tadi Inget Ini Pikiran Mulai Saya Benar-benar Jetlag Berapa Hari Tidurnya Cuma Tiga Jam Setengah Jam Tiga Sudah Buka Mata Karena Beda Waktu Sampai Kemarin Debbie Minta Bahan Itu Saya Sudah Tidak Bisa Kasih Dia Saya Sudah Benar Blank Berserulah Kepadaku Di dalam Kesesakan Maka Dia Akan Melumputkan Aku Dan Kau Akan Memuliakan Aku Coba Tolong Bantu Masmur Serantus Bisa Dapat Masmur 50 Ayat 15 Yuk Kita Baca Sama Sama Puji Tuhan Masmur 50 Ayat 15 Ini Ayat Yang Kita Renungkan Hari Ini Buat Pesan Tuhan Buat Awal Tahun Tahun 2020 Yuk Kita Baca Sama Sama Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Melumputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Artinya Ketika Saudara Hari ini Dalam Keadaan Kesesakan Tuhan Itu Selalu Berharap Saudara Berseru Karena Tuhan Tahu Bahwa Manusia Tanpa Tuhan Saudara Tidak Akan Bisa Mampu Menjalani Beban Hidup Saudara Seorang Diri Amin Tapi Yang Perlu Saudara Menemukan Bagian Tuhan Saat Saudara Berseru Tuhan Pasti Akan Meluputkan Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Banyak Orang Bertanya Aku Eni Sudah Berseru Bertahun Tahun Saya Kalau Ditanya Proses 10 Tahun Berseru Sampai Yang namanya Tenggolan Sudah Kering Yang Kali Berseru Berseru Tapi Yang Menjadi Pertanyaannya Kenapa Sampai Hari ini Proses Itu Masih Dijinkan Berlanjur Ini Kata Kunci Karena Saudara Dan Saya Hidup Itu Belum Memuliakan Tuhan Artinya Sebelum Waktu Saudara Berseru Tuhan Akan Melumputkan Di Tengah Proses Ini Tuhan Ingin Terjadi Kemuliaan Demi Kemuliaan Yang Membesarkan Namanya Itu Terjadi Amin Amin Jadi Ketika Kita Sadar Ayat Ini Tuhan Memang Berjanji Tapi Pertanyaannya Apakah Hidup Saudara Dan Saya Sampai Hari ini Sudah Sepenuhnya Menguliakan Tuhan Dan Ketika Saya Mengerti Ayat Ini Saya Sadar Sepuluh Tahun Tuhan Didik Mati Saya Lewat Proses Itu Bukan Berakhir Dengan Perkara Siasi Ternyata Kemuliaan Tuhan Itu Terjadi Buat Hidup Saya Yang Tadinya Cuma Seorang Sosial Kita Tidak Bisa Apa-apa Hari Ini Bisa Jadi Hamba Tuhan Banyak Orang Yang Diberganti Lewat Proses Hidup Saya Arah Semua Bawa Tuhan Dan Mereka Menjadi Kuah Bahkan Kemarin Di Jakarta Ya Kalau Bisa Nanti Saya Ajak Kesaksian Kalau Orang Yang Mau Saya Dengar Kesaksian Beliau Saya Mau Nangis Dia Cerita Saya Dari Seorang Muslim Dan Dia Nalami Proses Hari Itu Dia Jatuh Bangun Ketika Dia Terima Yesus Keadaan Yang Bertambah Baik Singkat Cerita Suaminya Selingkuh Suaminya Sakit Pada Waktu Itu Dia Cetik Pertolongan Dia Dapat Sesuatu Yang Menguatkan Sampai Dia Bila Dia Ketemu Youtube Saya Dan Ketika Dia Dengar Youtube Saya Dia DM Saya Message Saya Minta Tekon Singkat Cerita Saya Kasih Dia Kekuatan Dan Saudara Tahu Hari Dia Berkata Walaupun Proses Hari Dia Sudah Dipulihkan Tuhan Secara Luar Biasa Ternyata Hari Ini Dia Membawa Keselamatan Buat Anak Anak Saudara Dian Proses Dari Satu Orang Ternyata Ikut Tuhan Itu Kayak MLM Bener Yang Satu Bertombak Dimulihkan Bawa Satu Jiwa Satu Jiwa Dimulihkan Mentombakan Yang Lain Itu Cara Kerja Tuhan Artinya Hari Ini Kalau Hidup Masih Dalam Proses Apa Yang Terjadi Belum Dimulihkan Secara Luar Biasa Itu Berarti Tugas Saudara Dan Saya Masih Harus Membawa Kemuliaan Tuhan Jauh Lebih Besar Membawa Jiwa Jiwa Datang Kepada Tuhan Amin Amin Saudara Nah Apa yang Saudara Perlu Lakukan Seringkali Kita gagal Yang Di dalam Berseru-seru Itu Seringkali Kita gagal Saya Dulu Gagal Ketika Saya Datang Sama Tuhan Saya Banyak Kecewa Jujur Di awal Proses Isinya Cuma Kecewa Marah Kenapa Saya Sudah Berseru-seru Firman Ini Dari Kenapi Ini Yang Tuhan Buka Slash Yang Pertama Buka Tiga Slash Bagaimana Nanti Saya Jelaskan Tiga Hal Waktu Saudara Berseru-seru Itu ada Ternyata Saya Menung Ada Tiga Tahap Bukan Yang Sebelumnya Saudara Hari ini Berseru-seru Itu bukan Prosesnya Instan Kalau Kedukun Instan Tapi Ada Harga Yang Harus Dibayar Mahal Kalau Itu Tuhan Sudah Gratis Nunggu Jawabannya Pasti Dasyat Jangan Banyak Ngomel Tidak Bayar Harusnya Saudara Ngucap Syukur Saja Tapi Hasil Akhirnya Pasti Dasyat Luar Biasa Waktu Kita Berseru Bagian Tuhan Dia Akan Melepaskan Kita Dari Cemas Karena Jujur Ketika Saudara Pertama Tari Datang Sama Tuhan Itu Pasti Kecemasan Semuanya Jujur Kalau Orang Datang Sama Tuhan Serius Itu Berarti Ketakutannya Sudah Mulai Puncak Kalau Orang Sudah Masuk Doa Puasa Masuk Doa Aduh Tuhan Tolong Itu Jelas Sudah Tingkatnya Pasti Cemas Dia Pasti Depresi Yang Sudah Harus Dan Dia Kalau Berteriak Saya Pernah Malah Satu Titik Dimana Saya Depresi Berat Saya Terteriak Sama Tuhan Bukan Hanya Terteriak Tuhan Tolong Tuhan Tolong Saya Terteriak Yang Berikutnya Ketika Saudara Sudah Dilepaskan Dari Kecemasan Tuhan Itu Akan Beri Kelembangan Waktu Saya Beri Kelenggaan Melalui Firman Tuhan Kasih Saya Memang Saya Merasakan Seperti Ada Beban Yang Berat Yang Menindih Saya Berkilo-kilo Itu Kayak Dicabut Keluar Atas Waktu Beban Itu Belum Diangkat Saya Berjalan Maju Berat Saudara Saya Seperti Pikul Beban Dan Saya Bila Tuhan Saya Tidak Sanggup Saya Pingin Nyerah Tuhan Saya Tidak Kuat Ngadapi Hidup Ini Tapi Ketika Kelebaan Itu Tuhan Ambil Beban Saya Masalah Belum Selesai Suami Tambah Parah Tapi Yang Membuat Saya Bisa Seperti Ringan Berjalan Maju Amin Dan Stepnya Terakhir Kalau Saudara Bisa Lepas Dari Cemas Legah Jalan Maju Tidak 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 Mancangan Banyak Kemungkinan Jangan Jangan Makin Dipikir Saudara Makin Tidak 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 Tapi Ketika Legah Nafas Tidak Saudara Akan Berjalan Maju Yang Saudara Lihat Di Depan Adalah Bukan Lagi Yang Namanya Ketakutan Tapi Janji Tuhan Ada Pengharapan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Mempermalukan Ada Masa Depan Yang Penuh Damai Sejahtera Dan Penuh Mengharapan Dan Yang Ketiga Percayalah Di Depan Kalau Saudara Berani Berjalan Bersama Tuhan Saudara Tetap Berseru Kepada Tuhan Dia Akan Melakukan Perkara Yang Besar Apa Yang Tidak Pernah Saudara Pikirkan Apa Yang Tidak Pernah Saudara Lihat Apa Yang Tidak Pernah Saudara Dengar Itu Yang Sudah Disejakan Buat Saudara Dan Saya Yang Berani Berkata Aku Tentak Akan Ikut Yesus Dan Berseru-seru Kepada Yesus Amin Saudara Buka Selat Yang Tadi Sampai Ini Sikap Saudara Tidak Akan Pernah Kecewa Kalau Saat Saudara Datang Sama Tuhan Saudara Punya Sikap Seperti Ini Sering Kali Kita Kecewa Sama Tuhan Karena Yang Pertama Kita Itu Jadikan Tuhan Bukan Sebagai Tuhan Tapi Sebagai Alat Tuhan Itu Cuman Alat Pemuas Kebutuhan Saudara Sehingga Saudara Yang Ngatur Tuhan Tuhan Aku Butuh Tolong Suami Gue Harus Tahu Keuangan Gue Harus Puli Tunggu Gue Harus Puli Tahu Dia Tetap Tuhan Yang Tahu Kapan Kemuliaan Yang Harus Dinyatakan Buat Hidup Saudara Dan Saya Waktu Saya Nangis Nangis Tuhan 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 Aku Sebenarnya Sebagai Tuhan Alam Aku Tuhan 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 Tapi Aku Belajar Menegahkan Engkau Seperti Seorang Burung Raja Wari Yang Dilepas Supaya Engkau Terbalik Mengatasi Badai Kalau Aku Memperlakukan Kamu Sebagai Anak Yang Aku Manja Aku Sayang Sayang Terus Taruh Engkau Di dalam Satu Kenyamanan Engkau Tuhan 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 Dan hidupku Nggak akan Menyatakan Kemuliaanku Untuk Membawa Banyak Jiwa-jiwa Sehingga Melalui Proses Hidupmu Engkau Akan Melihat Bagaimana Banyak Jiwa-jiwa Akan Dimenangkan Buat Pekerjaan Amin Yang Kedua Ketika Saudara Berseru Kepada Tuhan Saudara Harus Mempun Pendiri Semakan Dengan Keputusan Tuhan Jadilah Kehendakmu Jujur Sebagai Anak Tuhan Kalau berdoa Seolah-olah Rohani Ngomongnya Gini Tuhan Jadilah Menurut Kehendakmu Tapi Tuhan Mau hatimu Kalau bisa Jepet 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 Aku Mau Nyaitak Tuhan Supaya Aku bisa Menikmati Rumah Baru Supaya Tetangga Aku Tidak Makin Menghina Aku Ipanku Tidak Makin Menghina Aku Nijek Nijek Dara Harga Diriku Tuhan Belaku Tuhan Tamaren Saya Dihina Jadi Orang Kristen Kok Melarang Kok Tambah Susah Tapi apakah Tuhan Berhenti Yang saudara Tahu Sepakat Dengan Keputusan Tuhan Apapun Yang terjadi Waktu Saudara Sudah Berseru-seru Yang penting Beban Cemas Beban Berat Legah Itu sudah Dihina Sehingga Tuhan Tetap punya Tangan Bahwa Tahun Keberapa Kapan Laktunya Tuhan Itu akan Pulihkan Segala Sesuatunya Menjadi Indah Itu Kehendak Tuhan Amin Waktu Saya Berseru-seru Sama Tuhan Orang Kanya Bu Eli Tidak Bercanda Caca Sudah Doanya Malah Tuhan Jangan Sampai Punya Anak Wanita Ini Jangan Sampai Tuhan Saya Tidak Doa Saya Doa Pagi Siang Malam Berseru-seru Tuhan Tolong Supaya Suami Saya Perempuan Ini Tidak Sampai Hamil Tolong Tuhan Kalau Tidak Tidak Kan Bisa Mengubah Keputusan Tuhan Dia Tetap Punya Kehendak Di atas Kehendak Saudara Dan hari itu Raja Jika Apa yang Saya Takutkan Wanita Ini Justru Hamil Yang Ketiga Percaya Bahwa Apa yang Kita Serukan Seakan Akan Kita Sudah Menerimanya Bayangkan Kalau Saudara Datang Sama Tuhan Berseru Tapi Tidak Percaya Kecewa Tidak Tidak Jelas Saudara Buat apa Saudara Berdoa Habis Siang Malam Tapi Kalau Berdoa Cuman Isinya Ragu Kawatir Bisa Tidak Tahun Ini Keuangan Lu Lolos Bisa Tidak Rumah Tangga Bopoli Bisa Tidak Suamiku Berubah Itu Iman Yang Kosong Tapi Kalau Saudara Berseru Sama Tuhan Step Tiga Artinya Saudara Sudah Berkata Sama Tuhan Waktu Saudara Berseru Sama Tuhan Tuhan Engkau Tetap Tuhan Atas Kehidupan Hari Ini Aku Punya Masalah Yang Begitu Menekan Hidupku Dan Masalah Yang Penting Kehendakmu Terjadi Atas Hidupku Seberat Apapun Aku Tetap Percaya Bahwa Tuhan Pasti Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Itu Mendatangkan Kebaikan Atas Hidupku Dan Seisi Rumah Itu Iman Yang Benar Benar Diperhitungkan Banyak Orang Kalau Datang Doa Tuhan Mati Isinya Cuma Kepaitan Keluh Kesah Ya Apa Tuhan Kok Gini Lagi Gini Lagi Aduh Tuhan Tuhan Ini Buta Tuhan Hidupku Ini Sudah Menderita Tuhan Lu Buat Apa Saudara Datang Sama Tuhan Kalau Saudara Tidak Percaya Bahwa Seakan Apa Yang Saudara Harapkan Dari Tuhan Untuk Tolok Saudara Dia Sanggup Dan Mampu Makanya Banyak Orang Kalau Dikasih Penawaran Kedukun Insta Dukun Saudara Cepat Tuhan Itu Lelet Lemot Doa Sudah Bertahun Tahun Bukannya Bertahun Baik Malah Hancur Saudara Perlu Tahu Hidup Ini Harus Belajar Ketetapan Tuhan Tapi Keputusan Tuhan Itu Pasti Yang Terbaik Saudara Tahu Ketetapan Tuhan Orang Benar Itu Bisa Ngalami Kemalangan Kemalangan Orang Benar Itu Banyak Itu Ketetapan Tuhan Tapi Keputusan Tuhan Aku Pasti Melepaskannya Orang Benar Ketetapan Tuhan Bisa Jatuh Sampai Ujuh Kali Tapi Keputusan Tuhan Dia Tetap Akan Bangkit Dia Tidak Akan Pernah Jatuh Itu Tergeletak Tapi Jatuhnya Untuk Bangkit Menyatakan Kemuliaan Nama Amin Saudara Amin Saudara Itu Keputusan Tuhan Ketetapan Tuhan Saudara Dan Saya Tidak ada yang namanya Ikut Kristus Janjinya Kalau ada Pendeta Yang ngomong Ikut Kristus Enak Firman Tuhan Berkata Ikut Kristus Itu Jalannya Sempit Sesat Hari ini Kalau Saudara Dan Saya Belum Jadi Pengikut Kristus Sampai Dibikin Lihat Suami Sampai Itu Pengikut Kristus Karena Orang Yang ikut Kristus Itu Harus Berjalan Dalam Ketetapan Tuhan Sempit Jalannya Sesat Tapi Ujungnya Jelas Yaitu Keselamatan Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Kalau Ikut Iblis Memang Enak Jalannya Kawin Lagi Punya Berondong Lagi Jadi Melakor Dikasih Mobil Mewah Bukan Tapi Nafasnya Lepas Korupsi Beli Mobil Tapi Saudara Baru Tahu Ada Jalan Yang Disangka Lurus Tuhan Berkata Ujungnya Maut Saudara Siapa Yang Mau Pilih Maut Silahkan Tapi Buat Hidup Hidup Dapatkan Saya Pertarungan Hidup Di Dunia Cuma 70 Tahun Itu Usia Firman Tuhan Dibanding Kekalang Selama Lamanya Saya Tetap Akan Pilih Berdiri Di Jalan Kebenaran Mula Sesat Sempit Harus Berjucuran Air Mata Tapi Ada Jalan Menuju Jalan Kebenaran Kehidupan Selama Lamanya Itu Kebutusan Orang Penang Amin Jadi Orang Kristen Jangan Lebai Hari ini Kalau Berseru-seru Sama Tuhan Tidak Usah Angis Isinya Meremungi Nasib Tuhan Malamnya Nasib Tuhan 10 Tahun Ditinggal Suami Dicuekin Dan Dijikai Mati Aja Tuhan Tapi Buat Hidup Saudara Dan Saya Hari ini Hidup Hidup Berharga Jangan Tuhan Proses Hidup Itu Cuma Untuk Menyatakan Kemuliaan Tuhan Proses Hidup Yang Makin Tambah Berat Karena Target Tuhan Harus Terjadi Atas Hidup Orang Benar Amin Saudara Amin Yuk Kita Buka Yang Pertama Bagaimana Saudara Dan Saya Dilepaskan Dari Kecemasan Bukan Mas Mul 107 Etna Kita Baca Sama-sama Di Mas 107 Etna Supaya Hari ini Saudara Pulang Pesat Tuhan Di awal Tahun Saudara Tidak Nalami Jadi Anak Tuhan Itu Lebai Maka Berseru-serulah Mereka Kepada Tuhan Di Dilepaskan Maka Saudara Kesesakan Mereka Dan Dilepaskannya Mereka Dari Kecemasan Mereka Saudara Kalau baca ini Lihat Baca apa Berikutnya Yuk Buka Tuhan Tuhan Orang Yang dilepaskan Dari Cemas Itu Tuhan Sudah Lakukan Perkara Yang Luar Biasa Lihat Di Dibawanya Waktu Saudara Datang Sama Tuhan Saudara Tidak Jalan Instan Hasil Instan Tidak Bapak Tapi Tuhan Bawa Saudara Dan Saya Itu Menempu Jalan Yang Lurus Sehingga Sampai Tidak Ada Ngikut Tuhan Menderita Tidak Sampai Saudara Pasti Sampai Pada Waktunya Tuhan Dimana Segala Sesuatu Itu Pasti Indah Pada Waktunya Yang Berikutnya Yang Kedelapan Saudara Biarlah Mereka Bersyukur Kepada Tuhan Karena Kasih Setianya Karena Saudara Dan Saya Akan Melihat Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Terhadap Anak Anak Manusia Manusia Hari Ini Belum Dijawab Jangan Pernah Berhenti Berseru Seru Jangan Berpikir Habis Tenaga Sia Sia Tidak Ikut Tuhan Itu Jeri Paya Saudara Tidak Pernah Sia Sia Justru Perpanjangan Waktu Tuhan Tuhan Belum Tunjukkan Hasil Yang Maksimal Karena Dia Ingin Saudara Melihat Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Yang berikutnya Sebab Dipuaskannya Jiwa yang Dahaga Jiwa yang Lapar Dikenyakannya Dengan Kebaikan Yang ketiga Saudara Dan saya Walaupun Hari ini Belum Melihat Hasil Akhir Yang Menguaskan Agak Saudara Belum Dijawab Sebenarnya Tapi Saudara Tetap Akan Merasa Dipuaskan Saudara Tetap Dikenyangkan Dengan Kebaikan Tuhan Itu Kesaksian Yulian Suaminya Saya Ketawa Tadi Abah Luar Biasa Tapi Dia Tetap Dipuaskan Kenapa Kebaikan Tuhan Tuhan Buat Anak-anaknya Sampai Hancur Hidupnya Tidak Hancur Paling Tidak Saya Sering Nasihati Dia Jangan Pernah Ikut Arus Dunia Karena Saya Tau Dia Masih Muda Masih Tati Saya Bila Jangan Ikut Dunia Ikut Gaya-gaya Jadi Pelaku Ambil Suami Orang Karena Balas Perbuatan Suaminya Jangan Mau Jadi Istri Simpanan Disipan Orang Sementara Kamu Menunggu Proses Hiduplah Benar Tetap Andakan Tuhan Engkau akan Lihat Satu pintumu Ditutup Hari ini Seperti saya Ada banyak Pintu Pintu Yang akan Terbuka Buat saudara Dan saya Karena Kebaikannya Tidak akan Pernah Berhenti Saat saudara Terus Berseru-seru Kepada Tuhan Amin Buka Buka Pintu Hal Nanti Saudara Bisa Lihat Ini Slide Bagaimana Orang Yang Dilepaskan Dari Kecemasan Makanya Kalau ada Orang Yang bilang Ah Percuma Bidik Ibadah Victoria Gereja Percuma Mau Beribadah Berapa Kali Tetap Suami Tidak Berubah Kepuang Tambah Minus Hutang Tidak 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 Bayar Tidak Bisa Terbayar Banyak Saudara Jangan Mau Dibohongi Dengan Apa Kata Dunia Firman Adalah Firman Yang Memerdekakan Saudara Dan Saya Amin Tidak Ada Firman Yang Tidak Punya Kuasa Setiap Firman Yang Ditaburi Selalu Punya Kuasa Karena Firman Itu Adalah Allah Sendiri Amin Tuhan Memberi Jalan Tuhan Melakukan Keajaiban Tuhan Akan Memberi Kepuasa Dan Mengenyangkan Dengan Hal Yang Kedua Bagaimana Ketika Saudara Dan Saya Berseru Kepada Tuhan Akan Diberi Kelegaan Buka Masmur 118 Ayat 5 Kita Baca Sama Sama Masmur 118 Ayat 5 Saudara Dan Saya Hari ini Pulang Ngati Terus Di kamar Mandi Mobil Ngomong Sama Tuhan Tuhan Terima Kasih Tuhan Buat Keuangan Yang Diberkati Suami Yang Luar Biasa Anak Anak Yang Luar Biasa Masa Depan Yang Luar Biasa Terus Mencab Amin Dalam Kesesahan Aku Telah Berseru Kepada Tuhan Tuhan Telah Menjawab Aku Dengan Sekepok Luar Dengan Rumah Yang Baru Suami Yang Segera Dipulihkan Tuhan Dia Dia Jawab Dulu Dia Dia Akan Beri Kelegaan Karena Dia Tahu Kehendakmu Bukan Kehendakmu Saudara Dan Saya Tetap Harus Jalani Pro SES Saudara Tetap Harus Jalani Tantangan Demi Tantangan Tapi Kalau Tantangan Itu Saudara Tetap Nyesek Pikul Beban Berat Tuhan Tahu Saudara Tidak Akan Bisa Sampai Sampai Di Tempat Tujuan Makanya Ketika Saudara Berseru Tuhan Itu Kasih Saudara Ke Ini Kelegaannya Ayat Berikutnya Kita Baca Tuhan Di Pihakku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Artinya Ketika Saya Berseru Pada Waktu Contoh Konkret Pada Waktu Suami Saya Mengatakan Di depan Saya Bahwa Hari Itu Saya Suka Tidak Suka Harus Terima Wanita Itu Jadi Bagian Seumur Hidup Saya Tidak Cinta Sama Kamu Saya Cinta Sama Wanita Ini Saya Sudah Tidak Ada Rasa Jadi Kamu Tolong Bisa Terima Wanita Ini Buat Hidup Saya Itu Tamparan Yang Pukulan Yang Mengatikan Masa Saya Mengingin Mengakhiri Semuanya Dengan Menyerah Tidak 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 Itu Saya Nangis Dan Saya Berseru Kepada Tuhan Tuhan Bisikan Sesuatu Di Talinga Saya Dia Bila Bila Ini Hidupmu Bukan Ditentukan Apa Kata Suamimu Hidupmu Ditentukan Apa Kataku Bukan Kebenda Suamimu Yang Terjadi Di Akhir Perjalanan Hidupmu Tapi Kebendaku Selalu Berkata Pemulia Kalaupun Engkau Tidak Mendapati Bukti Baik Beritanya Buruk Semua Mungkin Dalam Hidup Saudara Dan Saya Hari Ini Bukti Baik Cuma 10% Selebihnya 90% Semuanya Buktinya Buruk Semua Bahkan Ada Orang Yang Berkata 10% Masih Mending Bu Eh Satu Pun Ada Artinya 0% Ada Hari Hari Itu Tuhan Bicara Buat Saya Bukti 10% 0% Di Tangan Ku Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Segala Sesuatu Adalah Mungkin Ketika Aku Bertindak Hari Itu Saya Dapat Kelegaan Yang Saya Tidak Tidak Lagi Takut Menghadapi Mungsum Saya Hapus Air Mata Saya Walaupun Saya Masih Suami Saya Hari Itu Rasanya Sakit Tapi Ketika Tuhan Kasih Kelegaan Buat Saya Melalui Firman Dan Rema Disitu Saya Punya Kekuatan Tidak Lagi Takut Menghadapi Kenyataan Yang Harus Saya Yang Berikutnya Apa Yang Kekuatan Tuhan Di Pihakku Menolong Aku Aku Akan Memandang Rendah Mereka Yang Membenci Aku Hari Itu Bukan Lagi Masalah Yang Menjadi Raksasa Dalam Hidup Saya Bukan Masalah Segala Galanya Ketika Saya Legah Hari Itu Tuhan Segala Galanya Dalam Hidup Saya Saya Mulai Mandang Rendah Yang Namanya Masalah Saya Dulu Saya Punya Ketakunan Tuhan Gimana Tuhan Wanita Ini Bisa Menguasai Suami Saya Punya Dua Anak Laki Memang Suami Saya Tengkir Punya Anak Laki Tuhan Buka Jalan Tol Sepertinya Semua Tujuannya Diperlancang Orang Jalan Sementara Saya Biji Matamu Tuhan Sepertinya Jalan Saya Ditutup Sama Tuhan Tapi Ketika Saya Lega Saya Tidak Pernah Takut Saudara Sejak Hari Saya Justru Dilarut Sama Iblis Ayo Aroh Tuhan Di Pihak Iblis Di Pihak Wanita Itu Ayo Saya Tidak Akan Pernah Menyerah Kalau Saya Menyerah Saya Mempermanukan Nama Tuhan Kenapa Karena Tuhan Kalah Dengan Intimidasinya Iblis Saudara Hari ini Yang Menyerah Menyerah Bertobat Jangan Pernah Berhenti Berseru Dan Berkata Menyerah Kalau Saudara Menyerah Saudara Sedang Mempermanukan Tuhan Kenapa Karena Intimidasi Iblis Itu Jauh Lebih Saudara Percayai Daripada Janji Tuhan Tapi Kalau Saudara Pandang Rendah Musuh Artinya Saudara Tahu Siapa Yang Menyerah Saudara Siapa Yang Berpihak Pada Saudara Adalah Tuhan Yang Tidak Terbatas Kekuatannya Saudara akan Pandang Yang Namanya Hutang Yang Namanya Beban Hidup Mertua Masa Depan Semuanya Kecil Karena Saudara Disertai Tuhan Yang Besar Amin Yang berikutnya Lebih baik Berlindung Pada Tuhan Daripada Percaya Percaya Kepada Manusia Dengan Kelegaan Ini Saya Mulai Dibangun Iman Percaya Sayang Pada Tuhan Bukan Lagi Mempercayai Kenyataan Itu Membuat Satu Keuntungan Hari Ini Iman Saya Bertumbuh Bukan Lagi Iman Di Bawah Rana Rana Saya Punya Iman Yang Sudah Di Atas Rana Rana Iman Yang Sekecil Bici Sesawih Itu Bisa Memindahkan Gunung Betapa Dasyatnya Ketika Saudara Hari Ini Membangun Rasa Percaya Saudara Di Atas Kenyataan Hidup Banyak Anak Tuhan Gagal Karena Bangun Kepercayaannya Dengan Lihat Kenyataan Saudara Lebih Mempercayai Kenyataan Ini Yang Menentukan Jalan Hidup Dan Masa Depan Saudara Saudara Kurang Mempercayai Tuhan Bahwa Dia Saudara Dan Saya Dia Tahu Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Pada Saudara Dan Saya Tentang Hari Esok Hari Esok Saudara Tidak Pernah Ada Rancangan Kecelakaan Dia Selalu Punya Rancangan Damai Sejahtera Yang Penuh Harapan Bersama Tuhan Amin Tiga hal Buka Slit Buka Slit Yang Tiga Tuhan Memberi Kelegahan Ketika Saudara Dan Saya Lega Ini Yang Tuhan Apukan Saudara Tidak Takut Terhadap Musuh Walaupun Sebesar Goliak Seperti Daur Secara Kemampuan Mungkin Saudara Berkata Saya Sudah Tidak Mampu Buk Kalau Orang Tanya Buk Sudah Berapa Kali Kepingin Menyerah Berulang Kali Tapi Karena Sudah Tidak Ada Pilihan Kalau Ada Pilihannya Bule Ini Dan Ini Yang Apuran Masalah Tapi Ketika Saya Ikut Kristus Saya Tahu Pilihannya Tetap Setia Tetap Berseru Selu Sama Tuhan Tetap Jalan Jalan Setikul Salib Sampai Akhir Menutup Mata Dan Menyelesaikan Kehenapnya Dan Saya Pilih Bertahan Karena Saya Menghidupi Firman Di Matius 24 13 Siapa Yang Bertahan Sampai Kesudahannya Janji Tuhan Saudara Dan Saya Pasti Selamat Amin Tidak Mungkin Tidak Selamat Yang Kedua Kita Semua Akan Memandang Rendah Musuh Siapapun Saudara Dan Kita Makin Mempercayai Tuhan Itu Jauh Lebih penting Hari ini Tanpa Iman Tanpa Rasa Percaya Percuma Saudara Datang Ketempat Ini Percuma Saudara Berdoa Kalau Saudara Tidak Percaya Sama Tuhan Itu Iman Yang Kosok Pastikan Kalau Saudara Datang Berseru Sama Tuhan Pastikan Saudara Mempercayai Siapa Yang Saudara Percayai Adalah Tuhan Yang Tidak Pernah Tergalakan Oleh Kekuatan Apapun Berikutnya Bagaimana Step Ketiga Ayat Yang Terakhir Tuhan Akan Melakukan Perkara Yang Besar Buka Yeremia 33 Ayat 2 Sampai 3 Bagaimana Hari-hari Ini Yuk Perpanjangan Waktu Tuhan Itu Karena Tuhan Bukan Mau Memulihkan Saudara Baik Lebih Baik Tapi Yang Ter Sabar Waktu Saudara Menantikan Tuhan Bekerja Menurut Waktunya Itu Selalu Berakhir Dengan Perkara Besar Kalau Saudara Paksa Waktu Saudara Untuk Pulihkan Hidup Saudara Cuma Perkara Yang Kecil Perkara Biasa Biasa Menyatakan Kemuliaan Tuhan Biasa Biasa Buat Hidup Saya Hari ini Saya Bersyukur Tuhan Tidak Jawab Hidup Saya Di Tahun Kedua Tahun Ketiga Proses Kalau Sudah Dijawab Suami Saya Buli Perkara Besar Tidak 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 Lagi Walaupun Sokrohani Mungkin Saya Tidak Lihat Anak Saya Yang Sekolah Alkitab Saya Tidak Lihat Suami Saya Yang Hari Ini Bisa Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tapi Dengan Semua Ini Yuk Kita Baca Beginilah Firman Tuhan Yang Telah Menjadikan Bumi Dengan Membetulnya Dan Menegakkannya Tuhan Namanya Berikutnya Berserulah Kepadaku Maka Aku Akan Menjawab Engkau Dan Memberitahukan Kepadamu Hal Hal Yang Kecil Saudara Yang Tidak Terpahami Oleh Akal Pikiran Saudara Saudara Nanti Pada suatu Saat Kalau Tuhan Sudah Jawab Saudara Kan Bila Gini Kok Bisa Saya Sendiri Sampai Di Titik Sepuluh Tahun Ini Kalau Saya Merenung Kebaikan Tuhan Kok Bisa Saya Ini Loh Isapa Kok Bisa Saya Ini Bisa Kotba Bisa Tulis Buku Renungan Kok Bisa Dan Terpahami Kok Bisa Anak Yang Dalam Pergumulan Saya Hari Ini Sekolah Alkitab Itu Sampai S3 Kok Bisa Itu Sudah Pernah Terpahami Oleh Akal Pikiran Saya Bahkan Suami Saya 15 Tahun Waktu Sonah Nyaman Kalau Saya Kenalkan Kristus Tidak Mau Sampai Pergumulan Saya Waktu Sonah Nyaman Teman Saya Tau Air Mata Saya Berlinang Dia Selalu Dia Ini Nyaman Tapi Air Matanya Selalu Buat Keselamatan Suaminya Saya Cuma Berpikir Orang Bahing Tidak Selamat Tidak 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 Nangis 15 Tahun Buat Dia Bertopan Terima Yesus Tidak Tidak Malah Ketemu Kristus Karena Dia Lihat Kristus Ada Di Dalam Kehidupan Istrinya Amin Amin Saudara Ini Yang Terjadi Saudara Yang Hal Hal Yang Tidak Kau Ketau Artinya Hari Ini Jangan Menyerah Ada Hal Yang Saudara Tidak Tau Hari Dia Sudah Sediakan Saudara Waktu Malami Proses Saya Dulu 10 Tahun Di Awal Saya Tidak Pernah Lihat Proposanya Tuhan Eh Kamu Akan Jadi Habat Tuhan Anak Mu Nanti Sekolah Nanti Tau Nanti Kamu Akan Buka Tulis Buku Renungan Dipercaya Tuhan Buka PD Victory Di mana Mana Suamimu Bakal Bertobat Dada Saudara Semuanya Gelah Tapi Tuhan Sudah Planing Tidak Buat Saya Dan Seisi Rumah Saya Makanya Jangan Berhenti Menyerah Jangan Berhenti Berseru Waktu Hari Ini Saudara Belum Lihat Jawaban Yang Terbaik Dia Sudah Sediakan Cuma Tinggal Tunggu Waktunya Dia Akan Berikan Semua Yang Terbaik Itu Jadi Milik Saudara Dan Saya Amin Saudara Imani Pesan Tuhan Di awal Awal Jadi pulang Saudara Terima Semuanya Buka Slide Bagaimana Saudara Hari ini Tuhan Akan Melakukan Perkara Besar Ya Tuhan Namanya Tuhan Yang Besar Tuhan Yang Ajaib Jangan Dipaksa Untuk Jawab Hal Yang Perkaranya Kecil Tidak Mau Tuhan Tuhan Tidak Tidak Akan Mau Untuk Melakukan Perkara Yang Kecil Makanya Kalau Hari ini Hidupku Dibuat Heboh Kayak Jet Toaster Bersyukur Karena Sebentar Lagi Ada Perkara Besar Yang Saudara Dan Saya Pasti Nikmati Amin Tuhan Menjawab Hal Yang Tidak Terpahami Ya Tidak Usah Pikir Ikut Tuhan Tidak Banyak Dipikir Dijalani Makin dipikir Makin pusing Tujuh keliling Dulu saya mikir Kok ikut Jalannya Tuhan Kayak gini ya Makin taat Eh Doa sudah Pemerangan Sudara Suami Punya Anak Satu Punya Anak Dua Saudara Coba Biar Bayangin Hidup Ini Tidak Bisa Dipahami Jalan Tuhan Sepertinya Jalannya Makin Berlikul Tapi Satu Hal Yang Saudara Perlu Tahu Memang Ikut Tuhan Tidak Bisa Dipahami Jalannya Tidak Bisa Dipahami Karena Setinggi Langit Dari Bumi Demikian Mati Gini Jalan Tuhan Jalan Hidup Saudara Amin Dia selalu Berakhir Dengan Tulisan Happy Ending Amin Saudara Tidak Bisa Diketap Jadi Hari ini Tiga Hal Jangan Pernah Ragu Untuk Datang Sama Tuhan Hari Ini Saudara Dan Saya Punya Hak Yang Istimewa Tiga Hal Pesan Tuhan Di Tahun 2020 Berseru Sama Tuhan Yang Jangan Anggap Tuhan Sebagai Alat Prioritas Dia Sebagai Tuhan Selesaikan Kehendaknya Bukan Kehendak Saudara Ketika Saudara Berseru Sama Tuhan Pastikan Bahwa Semua Seakan Akan Jawaban Doa Semua Yang Terbaik Yang Manis Yang Mulia Itu Sudah Saudara Terima Amin Yang Ketiga Yang Kedua Tadi Tuhan Akan Menjawab Melepaskan Dari Kejelasan Yang Kedua Akan Memberikan Kejelasan Yang Ketiga Tuhan Akan Kenapa Saudara Jangan Pernah Berseru Ayat Yang Terakhir Buka Roma 8 Bagaimana Hari Ini Tuhan Akan Melakukan Perkara Besar Buat Saudara Pulang Dari Tempat Ini Buka Roma 8 Ayat 15 Dan 17 Sebab Kamu Tidak Penerima Roh Perbudakan Yang Membuat Kamu Menjadi Takut Lagi Tetapi Kamu Telah Menerima Roh Yang Menjadikan Saudara Dan Sayang Anak Anak Allah Oleh Roh itu Kita Berseru Ya Abah Ya Bapak Berikutnya 17 Dan Jika kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Maksudnya Orang Yang Berhak Menerima Janji Allah Yang Akan Menerimanya Bersama Dengan Kristus Yang Itu Jika Kita Menderita Bersama Dia Supaya Kita Juga Dipemuliakan Bersama Sama Dengan Dia Amin Saudara Dan saya Sudah diberi hak Hari ini Berseru Tiap kali berseru Ya Apa Ya Bapak Memang Kita Anak Saudara Kita Berhak Setelah Setelah itu Pemain musik Boleh maju Ke depan Saudara Hari ini Tidak perlu Takut Pulang Dari tempat ini Hadapi Semua Kudian Kecil Jangan Pernah Tantuk Untuk Berseru Sama Tuhan Amin Karena Dibalik Semua Seruan Air Mata Saudara Ada Perkara Yang Besar Kenapa Kita Berani Berseru Kepada Tuhan Karena Kita Ahli Waris Saudara Dan saya Bukan Ditetapkan Sebagai Budak Ahli Waris Itu Satu Hak Yang Luar Biasa Kita Berhak Menerima Janji Janji Tuhan Kita Berhak Di Per Mulakan Amin Saudara Saudara Percaya pulang dari tempat ini Saudara akan dapat sesuatu Berkara yang Buat Yang Cemas Mulai Dijabut Semua Rasa Takut Sama Tuhan Pulang dari tempat ini Tuhan akan Kasih Kelegaan 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 Masalahmu Bully Berlanjut Gak Apa Karena Saudara Dan saya Adalah Spesial Di Mata Tuhan Proses Berlanjut Karena Tuhan Bila gini Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Karena Ketika Aku Berhubungkan Engkau Ada satu Kemuliaan Demi Kemuliaan Yang Sudah Engkau Kenapi Di dalam Hidup Amin Saudara Jangan Tunggu Masalahmu Selesai Tanpa Ada Kemuliaan Rugi Saudara Kalau Masalah itu Selesai Pastikan Ada Kemuliaan Yang Memuliakan Nama Bapak Isul Melalui Proses Hidup Saya Bersyukur 5 menit Saya Kesaksian Saya Pulang Dari Liburan Saya Menikmati Semua Ini Dan Ketika Saya Lihat Saya Dikuran Sama 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 Saya Waktu Itu Menang Tuhan Terima Kasih Buat Kekuatan Yang Tuhan Berikan Buat Saya Sampai Melewati Proses 10 tahun Pada 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 Anak Enak Makan Sama Papanya Saya Sampai Berpikir Di Tuhan Paling Hidup Walaupun Hari Ini Rumah Tangan Saya Di Alam Ibadah Saya Lihat Anak Anak Bisa Happy Bisa Lihat Papah Mamanya Bisa Makan Bersama Bisa Liburan Bersama Daripada Kalau Waktu Saya Menutuskan Pisah Mungkin Tidak Ada Moment Yang Indah seperti itu Saya lihat anak-anak saya hari ini Luar biasa, itu buat saya Bonus Bahkan saya lihat bagaimana Saya sudah share ya di grup Saya lihat bagaimana anak saya punya nilai Yang luar biasa, itu gak pernah saya pikirkan Orang tanya Dulu anaknya memang dari kecil Waktu sekolah itu pointer Pinter Tapi gak terlalu Sampai heboh luar biasa Tapi ketika proses terjajah Saya tak apa Tuhan gak pernah berhutang Dia lakukan perkara-perkara besar Dengan hidup saya Saya lihat semakin arahnya semakin proses Terlambar panjang, saya lihat Ada buah-buah yang luar biasa Yang Tuhan berikan, yuk bangkit berdiri Kita akan nyanyi Yuk tahun 2020 Mulai tingkatkan Hubungan saudara sama Tuhan Jangan tingkatkan Merenungi masalah Jangan dibuat pusing tujuh keliling Dengan masalah Hari ini punya keputusan Tuhan Tahun 2020 Aku semakin sungguh-sungguh sama Tuhan Aku mau terus berseru Semu sama Tuhan Aku mau terus menyatakan Kemuliaanmu Yang pada akhirnya Aku akan pasti direbutkan Dari semua yang tahu Hal yang belum menang Di dalamku Alaku Rasa tenang Hatiku Kau serai jangkumu Sepanjang hidupku Hanya dekat banyakmu Ada kekuatan padaku Kaulah perlindunganku Keselamatanku Katakan sungguh-sungguh Bahwa hidup saudara dan saya tahu Ini mau lebih dekat sama Jangan berhenti berseru Kepada dunia Sekalipun badan itu belum berlalu Terus bahwa hidup saudara Dekat sama dunia Menikmati hadiran Tuhan Ketika saudara berseru Saudara lebih menikmati kehadirannya Dibandingkan kehadiran Masalah dalam hidup saudara dan saya Ku indah bersamamu Ku ingin selalu Katakan sungguh-sungguh Inilah penakuan kami Tenggak di hadapanmu Dari hati yang terjalan Kami mau lebih sungguh-sungguh Sama Tuhan Tuhan itu berdua muda Kami mau lebih dekat Masuk menikmati hadiran Tuhan itu berdua muda Tuhan itu berdua muda Seti tahun 2020 Apakah kau sudah banyak Menyatakan kemuliaannya Selama ini Apakah kau sudah berbuah Berdampak buat Kerajaan surga Jangan hanya Mikirkan target Apakah target buah Tapi selama ini Kau tidak pernah Mikirkan bahwa target Tuhan Itu jauh lebih penting Dari target hidupmu Yang hanya sekedar Masalahmu pulih Tapi biarlah Siang ini Firman ini Berbicara buat Saudara dari saya Masa Tuhan Ya Allah tahu Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Berhenti Berseru-seru Kepada Tuhan Tetap Mendekat Kepada Tuhan Masuk Di dalam hadirannya Lebih lagi Karena saudara Tahu Kau akan dibalik Semuanya Walaupun kau Waktu berseru Kepada Tuhan Mungkin masalahmu Sudah instan selesai Tapi Tuhan Sudah melepas Melepaskan Lautara dan saya Dari kecemasan Depresi Ketakutan Sehingga saudara Tidak bisa berjalan Maju Tuhan berkata Aku akan beri Kau kelegangan Kau tidak akan Takut melihat musuh Bahkan kau Memandang rendah Musuh Bahkan aku sedang Bangun kepercayaan Imanmu Maka dia Tahun-tahun Apa yang Tidak pernah kau Pikir Apa yang Tidak pernah kau Dengar Itu yang Sebenarnya Sudah aku Sediakan Buatan kau Yang mengasih Aku Tetap setia Tuhan Berkata Jangan Peranggoyah Dengan kenyataan Hidupmu Karena itu Semua cuma Intimidasi Iblis Jangan pernah Tala dengan Intimidasi Iblis Karena aku Selalu berjaga-jaga Atas hidupmu Dari awal Hingga akhir Karena dia Alpha Dan obita Atas hidup Saudara dan saya Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan Hambangku akan Berdoa Buat anak-anakmu Yang Tahun ini Tuhan Menghadapi Beban yang Beberat Saudara Tidak perlu Malu Saudara Tidak perlu Lihat Tanan Tidak Saudara Yang Berdoa Angkat Tangan Saudara Saya Berdoa Sungguh-sungguh Buat Saudara Dan saya Yang butuh Pertolongan Tuhan Mungkin Saudara Berkata Tuhan Kekuatanku Sudah Diambang Batas Aku Sudah Tidak Tahu Aku Mau Bagaimana Dan Saudara Sempat Berpikir Untuk Menyerah Saudara Aku Di hadapan Tuhan Tuhan Tidak Pemulia Itu adalah Keterbukaan Saudara Di hadapan Tuhan Katakan Aku butuh Kau Aku butuh Kekuatanmu Tuhan Aku butuh Kelegaanmu Aku butuh Kecemasan Ini kau Cabut Dalam Hidupmu Aku Mau Berjalan Maju Aku Tidak Mau Kehilangan Perkara Besar Yang Di depan Aku Tidak Mau Kehilangan Banyak Keajaiban Yang Akan Terjadi Di depan Aku Tidak Mau Kehilangan Masa Depanku Buat Seisi Rumah Keturuhanku Aku Akan Berjalan Maju Bersama Tuhan Melalui Firman Ini Inilah Kekuatan Yang Menopat Saudara Dan Saya Berjalan Maju Angkat 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 Saudara Terima Kasih Tuhan Kau Melihat Tangan Tangan Yang Terangkat Ke Atas Ini Pengakuan Kami Dia Dapat Engkau Menyelidiki Setiap Hati Kami Kau Menyelidiki Setiap Rasa Takut Kami Rasa Cemas Beban Kami Yang Berat Tuhan Kami Minta Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sepat Kami Berdoa Dan Kami Tahu Berdoa Orang Benar Itu Besar Kuasanya Ketika Kami Sempakat Ada Kekuatan Tuhan Yang Dasyat Mengenai Doa Doa Kami Biarlah Saat Ini Yang Mengalami Masalah Keuangan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kau Buka Tingkap Tingkap Langimu Dan Jalan Yang Terbuka Di Dalam Nama Tuhan Yesus Alam Kau Mencukupi Kebutuhan Mu Menurut Kekayaan Kemuliaan Tuhan Yang Siap Ini Malami Masalah Pergumulan Rumah Taka Baik Itu Suami Anak Anak Mertua Ketakutan Akan Masa Depan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sempakan Kami Percaya Kemuliaan Itu Pasti Terjadi Kami Percaya Bahwa Masa Depan Kami Adalah Masa Depan Yang Penuh Dan Sejahtera Penuh Pengharapan Buat Kami Dan Keturunan Kami Terima Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Hari Ini Datang Dengan Sakit Penyakit Mungkin Saudara Berkumpul Buat Saudara Saudara Adik Atau Orang Tua Yang Lagi Sakit Mungkin Di Rumah Sakit Hari Ini Dan Saudara Teringat Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sempakan Kami Berdoa Buat Orang Orang Yang Kami Doakan Siang Ini Yang Sakit Terjadi Kesembuhan Karena Bilur Bilur Yesus Sudah Menyembuhkan Yang Sakit Menjadi Sempuh Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terima Masih Bapak Kami Percaya Kami Terima Kemenangan Kami Pulang Kami Diubahkan Tuhan Kami Tidak Takut Lagi Menghadapi Goliat Di Awal Tahun 2020 Karena Kami Tahu Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Beruji Namamu Bapak Berkati Seluruh Pemerja Di Tempat Ini Berkati Tuhan Memain Musik Memain Ujian Tuhan Multimedia Kami Percaya Jilipaya Mereka Tidak Pernah Sia Sia Kami Sehati Berdoa Memberkati Hotel Ini Tuhan Kami Percaya Tuhan Mereka Sudah Menyediakan Tempat Buat Kami Tuhan Membalikan Semuanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Berkata Amen Yes Percaya 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 Terima kasih.